Intro Yuhuuu Ichipers Ketemu lagi nih pastinya di program acara paling jepal di TATV Apalagi kalau bukan sedap mantap Kita akan dicipi-icip menu-menu kuliner khas Nusantara Yang pastinya pecah abis Oke Ichipers sudah siap kan? Kita meluncur ke kejamatan Bambang Lipuro Bantul Sebuah kooperasi kelompok usaha bersama di Bambang Lipuro Bantul Mampu menciptakan produk minuman dari bahan daun pisang Es cendol daun pisang namanya Kok bisa ya daun pisang dibikin cendol? Ichipers sudah sarankan? Jadi cendol dalam minuman ini terbuat dari bahan tepung pisang Yang menggunakan warna alami dari perasan daun pisang Kalau biasanya minuman yang warna-warni menggunakan pewarna tekstil KUB Amboy di kecamatan Bambang Lipuro ini mencoba berkreasi Dengan menggunakan pewarna alami dari daun pisang Di wilayah pedesaan seperti di desa Sidomulio ini Juga banyak pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pisang Selain buahnya yang diproduksi untuk membuatkan kerifik pisang Ibu-ibu anggota KUB Amboy mencoba memanfaatkan daun pisang Untuk pewarna pada cendol Setelah melakukan beberapa kali percobaan Akhirnya berhasil diciptakan minuman cendol Dengan pewarna dari daun pisang Proses pembuatan es cendol daun pisang ini sederhana Dan cukup mudah Ichipers Pertama-tama potong 2 hingga 3 lembar daun pisang Kemudian dicuci bersih Setelah itu daun pisang diiris kecil-kecil Dan dihaluskan dengan blender Dan disaring untuk diambil airnya Perasan air dari daun pisang ini Kemudian dicampur dengan setengah liter air Dan direbus hingga mendidih Nah setelah mendidih Kemudian masukkan tepung pisang Dicampur dengan sedikit tepung garut Kedalam air yang sudah mendidih Tunggu hingga mengental Dan setelah matang Taraaa Cendol pun siap dicetak Eh, tapi tidak semua daun pisang bisa didikin cendol loh Ichipers Jenis daun pisang yang bisa digunakan Dalam pembuatan cendol daun pisang ini Adalah jenis pisang kepok, klutuk, dan puter Sejauh ini sih Minat dari konsumen cukup baik Dan banyak yang tertarik Untuk ikut membuat produk cendol daun pisang ini Selain aman dikonsumsi Karena berasal dari bahan yang alami Rasa dari cendol daun pisang ini juga menyegarkan Dan bermanfaat untuk kesehatan Ichipers bisa nih mencoba membuat sendiri es cendol daun pisang ini di rumah Rasanya yang seger bisa menghilangkan dahaga Apalagi pas cuaca lagi panas ya Selamat mencoba Ichipers Dari kawasan Bambang Lipuro Bantu Tim sedap mantap pamit dulu ya Sampai ketemu lagi Salam Ichipers Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax